Kiri kita beri mucin Kaman sumpah kian Kiri kita beri mucin Kaman sumpah kian Kaman sumpah kian Lalu Sumpah kian Ket Bar Ket 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 Halo semuanya, jadi kita mau jalan-jalan lagi hari ini Sebenarnya kalian denger suara aku Karena memang kita harus beri mucin pakai masker Kita mau pergi ke Apa tuh kenapa tadi Bat Kul Kul Halo lagi semuanya Sekarang kita jalan-jalan lagi Bareng aku Ria Kali ini kita bakal mendaki Di Barang aku Ria Di daerah Bat Call Group Untuk stasiun pemberhentiannya Seperti aku tunjukin sebelumnya Itu adalah Bat Call Group Kurhaus Jangan sampai kalian berhenti di yang Bat Call Group aja Nah ini adalah contoh Peta pendakiannya Jalur pendakiannya ada macam-macam Kalian bisa pilih yang sesuai dengan kemampuan kalian Kalau nggak salah aku waktu itu ambil jalur 18 Dan itu yang berbelok-belok Nah yang ada di depan kalian ini adalah Sail Ban Itu adalah sejenis gondola kecil yang cuma dua orang gitu aja Kereta Apa ya namanya Kereta Melayang Yang itu misalnya kalian bukan tipe orang yang suka mendaki Kalian bisa naik itu Jadi nanti bisa langsung sampai di puncak Nah kebetulan waktu itu sebenarnya aku pengen naik itu ke puncak Lalu turunnya yang baru jalan kapit Ternyata karena aku kalah berargumentasi Dan Mas Roni maunya kita mendaki ke atas dan turun Naik Sail Ban Jadi ya akhirnya aku berakhir dengan mendaki Naik ke atas Sedikit tidak rela tapi ya sudah lah Karena kalah berargumentasi Nah tadi ketika kita selesai masuk jalur parkiran di tempat ini Langsung masuk ke area hutan kecil kayak gini Dan itu cuma sebentar aja Sebelum akhirnya kalian memasuki area padang bunga kuning Aku ngebutnya padang bunga kuning Karena tempat ini didominasi oleh bunga bunga kuning Dan padang bunga kuning ini juga merupakan tempat pendaratan bagi mereka yang naik para layang atau para Itu yang misalnya tiga titik Kayak orang di kejauhan itu mereka habis naik para layang Itu kita nyebutnya para layang bukan sih Bukan para geliding Nah baru dari beberapa menit aja disini kita udah disugui pemandangan yang cantik banget Kalian bisa ngelihat kota kecil Batkol Group dari kejauhan Dan itu serius secara langsung itu cakep banget 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 Dan itu juga sudah cukup melelahkan sih Padahal waktu itu baru setengah jam aja 20 menitan kalau gak salah Nah nanti setelah padang bunga kuning ini kita masuk ke hutan lagi Aku gak tau ini jenis pohonnya apakah ini pohon pinus Atau pohon entahlah Sayangnya aku bukan orang yang berpengalaman kepada jenis-jenis flora Pohonan Kenapa aku ngaco banget ngomongnya ya beginilah Jadi kita naik 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 lagi ke puncak gunung Sambil lihat kanan dan kiri Banyak pohon-pohon Yang sayangnya bukan pohon cemara Dan mataharinya waktu itu terik banget Padahal cuma sekitar 15 derajat 16 derajat aja Tapi udah panas banget Dan itu kerasa banget kalau Rasanya udah Apa ya kayak 25 derajat kayak udah musim panas kayak gitu Nah kita sampai di satu titik Dimana kita bisa ngelihat danau namanya Stavelsea dari kejauhan Jadi yang kalian lihat itu adalah danau Stavelsea Dan itu cakep banget Halo semuanya Kita masih istirahat sebentar setelah naik naik ke puncak gunung Hari ini adalah Revenge nya Mas Roni setelah kita Mendaki di selia sebelah kemarin Terus aku udah gak sanggup lagi dong Setelah setengah jam Setelah setengah jam Oke kita lanjut lagi Jalan nya tuh masih ke belakang sana Dan aku udah gak sanggup dong Naik naik ke puncak gunung Tinggi Tinggi sekali Tapi sebenernya aku lebih suka rute ini daripada yang diseliasi kemarin Karena ini tuh hutan gitu Secara aku kan istrinya dari Tranduil Yang merupakan elf Alias peri hutan Tranduil Tidak 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 Ya Baru Tidak Suara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jalanan ya guys Ui Da was erstes naik atas Runterrennen mal dan? Ha 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 Ya benar Ya benar Ya benar Ha 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 Buat kalian yang penasaran bagaimana nanti dimuncak Jangan lupa ditonton bagian keduanya Karena bagian pertama bakal berakhir disini Jangan lupa di subscribe Di like di komen dan di share juga Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya See ya di bagian kedua Bye Bye